Intro Lek, gue denger-denger Bang Edi mau nampung jangkrik lagi Dia butuh banyak kayaknya, Lek Kita ngobrol jangkrik lagi yuk Ngobrol di tempat waktu itu, Lan Iya, Lek Ah, oga, Lan Lo tau sendiri itu tempat serem Mana deket kuburan Emang lo gak inget terakhir kita ngobrol Liat hantu apa Caranya kita ngobrolnya jangan ngajak si Harjo Waktu itu tuh, makanya kita diliatin hantu Karena Harjo berisik Hmm, iya sih Berarti kita ajak si Budi aja Gak usah, Lek Biar gak mencurigakan Kalau anak-anak banyak yang hilang Harjo pasti nyariin Kalau lo duang sama gue yang gak ada kan Paling Harjo pikir kita lagi PS Yaudah deh, kalau gitu Ntar malam mau ketemu di mana, Nikita Pas ronda aja lah, Lan Eh, Nyeng, dari mana lo? Pulang kerja lah Oh, iya ya Bud, lo udah denger belum? Semalam katanya ada orang lenglung Mondar-mandir lewat sini Eh, belum tuh Jam berapaan? Kalau jam sepuluan gue masih di warkop Harusnya liat sih Sekitar jam dua belasan Kata siapa lo, Nyeng? Kata Bang Yoyo Berarti lo juga gak liat ya? Enggak Cuma ya, gue diceritain sih Katanya tuh ada orang ditanyain Diam aja Malah kayak orang ketakutan gitu Terus diantar ke Pak Ustad Diobatin sama Pak Ustad sembuh Ternyata anak kampung jengkol Tapi, Nyeng Kalau dia orang lenglung Harusnya gak bisa diobatin dalam sekejap dong Masa lenglungnya sembuh gitu aja sih Habis diobatin Pak Ustad Hebat amat, Pak Ustad Nah, itu dia masalahnya, Bud Berarti kan tuh orang sebenarnya gak lenglung Kalau gitu Ada sesuatu yang bikin dia lenglung Kesambet kali, Nyeng? Bisa jadi tuh, Bud Hmm, ngeri juga ya Ah, udah, Bud Gue mau pulang Capek badan gue Eh, ntar malem nongkrong yuk di warkop Ya, liat ntar aja deh, Bud Kalau badan gue enakan ya Gue kesana Duh Capek banget rasanya Belum dapet pelanggan gini Naskor 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 Malam ini mah saya tutup cepet kayaknya Sepi Loh, biasanya sampai pagi Iya nih Kayaknya gara-gara kemarin saya tutup cepet Loh, emang kenapa? Kemarin tuh ada orang mundar-mandir Saya sama anak-anak yang main PS juga gak ada yang kenal Saya takut aja tuh orang ada niat ngebaik Akhirnya saya suruh anak-anak pulang dan saya tutup rental PS-nya Wah, iya itu bang Kita mesti hati-hati sama orang yang gak dikenal Apalagi mencurigakan kayak yang abang bilang Eh, jangan-jangan mau maling PS kali bang Enggak mas, ternyata orang linglung Hah? Linglung? Wah, kasian tuh pasti keluarganya nyariin Ngomong-ngomong abang tau dari mana kalau dia orang linglung Saya juga baru tau tadi pagi Ada warga yang bilang ke saya Kalau itu orang linglung Dan udah disembuhin sama Pak Ustadz Dan orangnya juga udah pulang ke desanya Oh gitu Emang dari desa mana dia? Desa jengkol mas Yaudah mas, bikinin sekarang aja Takut ada yang kabur gak bayar PS nih Eh, iya bang maaf Kasikan ngobrol jadi ngelantur udah Bentar ya Iya mas Gimana leg? Lo bawa apa aja? Gue bawa tempat jangkrik sama senter doang nih Lan Lah, kok lo gak bawa kopi sih? Udah ntar aja Kalau jangkriknya kita laku Baru kita ngopi sepuasnya Hmm, yaudah deh Gue juga bawa tempat jangkriknya nih Siapa tau gak memuat satu tempat doang Hehehe Wih, mantep tuh Pasti kali ini mah berhasil kita Lan Gak ada harjo soalnya Hahaha Wah, iya ya Yaudah lah, yuk berangkat Gak sabar gue Ayolah Kok gak kayak waktu itu ya Perasaan disini banyak deh Iya Lan Eh, eh Diem Lan Ada apa Leg? Udah diem aja Hiat Aduh, apaan sih Leg? Hehehe Dapet satu gue lumayan nih Walah, kirain gue apaan Eh Leg Denger gak? Apaan Lan? Kayaknya di sebelah sana banyak deh Coba denger suaranya Wah, iya tuh Yuk kesana aja Ayo Eh Bud, kok sendirian lu? Yang lain pada kemana? Gak tau Jok Dari tadi gak ada anak-anak kesini Tadi sih gue ngajak munyeng ngopi Tapi gak tau dah kesini apa enggak Kok lu gak ngajak gue sih? Ah Nah kan Padahal Mak lu udah di Warkop Jok Pesen kek Pake nyeruput kopi orang Om Darto Kopinya satu lagi ya Nah gitu dong Pengertian banget sih lu Bud Dih, apaan? Buat gue itu mah Itu udah lu seruput buat lu aja Yaelah Dapet berapa lu? Baru dapet yang tadi doang nih Disini kayaknya malah gak ada Delan Kita kesana aja yuk Eh jangan naik Disana mah dikit Kita pindah kesana aja Lu dengerin deh Suaranya banyak kan? Ah Ntar gak ada lagi Udah tenang aja Pasti banyak ini mah Yaudah deh yuk Nah disini nih Yuk cari lagi Hiat Hop Hiat Wih Siap disamperin gak ada jangkriknya Lah lu nya aja yang gak bisa nyari Tuh mah Nih gua aja dapet Yaudah kita mencar aja deh Gua kesana Lu disini aja Ya terserah lu lah Gimana sih tuh anak? Diajak nyari jangkrik malah males-malesan Wih gila ini mah Baru pernah gua lihat jangkrik sebanyak ini Nyayur gua Hiir Hop Ha Hiat Hiat Hiya Duh Mana nih Gak ada jangkrik ini Susah sih dibilangin Padahal mah Di tempat pertama Ada tuh jangkriknya Wah mantap nih Eh Paun apa tuh? Widih Lebih banyak tuh jangkriknya Asik Wow Tapi udah mau penuh di tempatnya Abung gak panggil Alek aja ya? Ah enggak ah Ntar dia minta bagi dua lagi Rugi gua Kan gua yang dapet banyak Bodo amat ah Gua tangkap sendiri aja Hop Hiat Hop Duh Masa udah jauh-jauh kesini Cuman dapet satu doang sih Gua ajak Alan ke tempat tadi aja lah Lan Lan Kita ke tempat pertama aja yuk Lah suara si Alek tuh Waduh Kalau dia tau gua dapet banyak Pasti minta bagi dua antara hasilnya Gak usah gua jawab ah Lan 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 Dimana lu Lan Edda Kemana sih tuh anak Lan Dimana sih dia Waduh Waduh dia kesini lagi Gua ngumpet aja deh Lan 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 Duh dimana ya Ah gua balik aja lah Gak ada untungnya nih Udah jauh-jauh Cuman dapet satu lagi Wah Tentu gua gak ketahuan sama dia Bisa rugi gua Kalo dia tau gua dapet banyak Mana cuma dapet satu tuh anak Aduh Untung Untung Hahaha Dapet duit banyak nih gua besok Ntar kalo dia nanya Gua bilang aja gua dapet cuma tiga ekor Hahaha Terasain nih Huh Kena kan lu Eh Dia ngejar gua Waduh Woy Bantulah sini Woy Woy Bantu woy Yo Lagi gak nambal ban Tutup Tutup Yo Woy Woy Bantu woy Ya Mati gua Ah Ganggu banget Salah kan gua Eh om Hehehe Maaf gak tau Lagi fokus main game tadi Ada apa om Kamu liat alan gak Oh alan Gak liat om Biasanya sih dia main kesini Tapi hari ini dia belum main kesini Emang mau disuruh ngapain om Gak ngapa-ngapain sih Dia dari semalam belum pulang ke rumah Lah Kemana emangnya Kalo saya tau yang gak nanya kamu dong Jok Gimana sih Eh Iya ya Maaf om Hehehe Coba tanya Budi om Saya semalam ngopi bareng Budi Tapi saya pulang duluan Siapa tau alan mampir ke warkop Pas saya udah pulang Oh Iya deh Oh iya Rumah dia sebelah mana ya Hmm Om ke arah sana aja deh terus Pokoknya kalo liat rumah pertama yang bagus ada pagarnya Nah itu rumah dia Oke deh Makasih Jok Iya om Sama-sama Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Ada apa om Alan di rumah kamu gak Enggak om Kamu semalam ketemu dia Enggak juga Emang kenapa om Belum pulang tuh anak dari semalam Loh Emang gak bilang mau pergi kemana Enggak Bud Kayaknya semalam dia pergi Waktu saya udah tidur Kata harjo semalam kamu di warkop Enggak ketemu alan juga Enggak om Semalam cuma saya sama harjo doang Duh Kemana ya Saya gak apel tempat-tempat di desa ini lagi Hmm Saya bantu nyari deh om kalo gitu Beneran nih Enggak ngerepotin Enggak lah om Tenang aja Yaudah deh Kita mau kemana dulu Pak Woy mau kemana lu Mau ke rumah alan gua Mau ngapain Ada deh Lah Yang bener lu Mau ngapain Apaan sih Jok Kepo amat lu Yaudah sana lu Paling juga gak ketemu lu sama alan Sok tau lu ah Beneran Orang barusan aja omnya nyariin dari sini Lah Yang bener lu Iya Kata dia malah alan belum pulang dari semalam Hah Serius lu Jok Iya serius Waduh Padahal semalam sama gua loh dia Ngapain emang Nyari jangkrik Hah Wah Parah lu Bisnis jangkrik Gak ngajak ngajak Terus kemana si alan Gak tau Semalam tuh mau gua ajak pindah tempat Dia nya gak ada Ya gua pulang lah Orang cuma dapet satu doang Makanya lu kalo bisnis ngajak ngajak temen Jadi gak apes gitu Sekarang alan hilang kan tuh Jangan-jangan dimakan setan lagi Sembarangan lu kalo ngomong Yaudah yuk kalo gitu Bantuin nyari aja Nyari jangkrik Eda Nyari alan Ah Lu aja sono Orang perginya sama lu Wah parah Gak setia kawan lu Jok Yaudah gua bilang aja ke orang-orang Harjo gak setia kawan Gak usah temenan sama si Harjo Eh Yaudah yaudah gua bantuin alah Duh Kemana lagi nih kita Ehm Kemana ya Yang lain udah kita samperin Tapi pada gak tau juga Istirahat bentar deh om kalo gitu Ehm Yaudah deh Ada tempat lain gak Yang pernah kalian datangin buat nongkrong Dimana ya Apa jangan-jangan ke tempat rongsokan Yaudah kita coba kesana aja gimana Ayo deh Om om Saya tau alan ada dimana Eh Jok Beneran Iya om Dia ada di Ehm Pak Di Ehm Dih Serius apa Jok Orang lagi ada musibah juga Iya ini gua serius bud Dia tuh ada di Ehm Eh dimana tadi Leg Eda Di pohon tua deket Oh iya Dia ada di pohon tua deket kuburan om Iya dia ada disitu Wah beneran nih Iya om beneran Iya kan Leg Iya om Semalam dia nyari jangkrik sama saya disana Mau saya ajakin pulang Tapi gak ketemu-ketemu Akhirnya saya pulang duluan Waduh Dimana tuh tempatnya Kesana om Ayo kita samperin Ayo Nah pertama kita cari disini om Yaudah kita cari disini dulu Lan 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 Wah gak ada Coba ke tempat terakhir aja yuk Udah mau gelap nih Ayo deh Jauh gak ada disini Gak terlalu kok Ayo Ayo Lan 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 Woi Lan pulang lo Dimana ya Perasaan gak jauh-jauh dari sini dah semalam Wah kalau gini caranya mah susah nih nyari Alan Leg Luas banget tempatnya Kita cuma empat orang Gak ada yang bawa senter juga nih Terus gimana dong Mending kita minta bantuan ke warga aja yuk Nah boleh tuh Ayo kita bilang sama mereka berdua dulu Ayo Gimana bud ketemu Belum jok Yaudah gini aja Kita minta bantuan ke warga aja yuk Susah nih kalau kita nyarinya cuma berempat gini Tapi bener nih tempatnya disini Iya om Yaudah kalau gitu kalian minta bantuan sana Biar saya tungguin disini sambil nyari lagi Lah jangan sendirian om Yaudah bud lu temenin disini ya Oke deh Ayo jok kita minta bantuan Ayo Eh jangan lupa bilang ke pak lurah dulu Biar warga lain pada bantuin Oke oke Naskor 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 Eh Lan Mau kemana lu Di Ngapa tuh anak Ntar lu yang manggil pak lurah ya jok Dih kok gua Ya lu lah Kan lu yang punya ide mau minta bantuan Lah kenapa jadi gua Lagian ada-ada aja sih Pake ilang segala tuh anak Woy Lan Wah iya jok Woy Lan kemana aja lu Dih Lan Kenapa tuh anak Ada yang gak beres nih Lan Woy Wah gak salah lagi Tangkap dia leg Oke Woy Lan Kenapa lu Kok kayak orang linglung gitu sih Lan Lan Gimana nih jok Hmm Coba bawa ke pak ustad aja deh Kalau gitu Yaudah yuk Jok Lo anterin Alan ke pak ustad nih Gua mau susulin budi sama omnya Gua mau bilang Kalau Alan udah ketemu Eh gak usah leg Biar gua aja yang susulin mereka Lah Tumen-tumenan lu Mau capek-capekan Iya gak apa-apa Daripada ntar ketemu sama pak ustad Pasti ujung-ujungnya gua diceramain juga sama dia Hehehe Duh Tapi gua sendirian nih Mana ngelewatin kuburan lagi ntar Ya makanya gua aja yang kesana Eh Jangan leg Udah gua aja Hehehe Naskor 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 Lah kebetulan tuh ada dodok Woy dok Sini dah Eh Iya jok Habis pada dari mana nih Lah itu kenapa si Alan leg Gak tau nih Dia dari kemarin gak pulang ke rumah Nah sekarang malah kayak orang linglung gini Oh pantesan Tadi gua panggil-panggil gak nyaut sama sekali Emang kenapa bisa gitu dia Udah ceritanya ntar aja Sekerang lu anter gua yuk Anter kemana Nyusulin budi sama omnya Alan Gua mau kasih tau mereka Kalo Alan udah ketemu Iya dimana Udah ikut aja Biar cepet Iya dah Mana nih bantuannya Kok gak dateng-dateng sih Gimana nih om Saya udah capek nih Muter-muter sama teriak-teriak dari tadi Iya nih bud Saya juga capek Tapi gimana lagi Alan belum ketemu sih Kamu kalo mau pulang dulu gak apa-apa Biar saya yang nunggu sambil nyari lagi Ah enggak deh kalo ninggalin mah Bud Om Lah kok cuma sama dodo Jok Ini mah sama aja empat orang juga Gak jadi minta bantuan gua Si Alan udah ketemu Hah yang bener kamu Jok Iya om Tadi waktu saya mau ke rumah pak lurah Ketemu sama Alan Cuma ya gitu Gitu gimana Dia kayak orang linglung gitu om Linglung Masa sih Iya om Linglung Tanya dodo aja tuh Kalo gak percaya Iya om bener Dan kayaknya Alan bukan orang pertama deh Yang ngalamin gitu Soalnya kemarin-kemarin tuh Katanya ada orang dari kampung jenggol Yang ngalamin hal yang sama Gak tau sih kenapa Tapi dia udah sembuh Setelah dibawa ke pak ustad Yaudah Kalo gitu kita langsung kesana aja yuk Ngeri juga lama-lama disini Oh yudah Kok lu kemarin bisa gitu Kenapa dah Oh itu Jadi gini Jok Wah Untung gua gak ketahuan sama dia Bisa rugi gua kalo dia tau gua dapet banyak Mana cuma dapet satu tuh anak Aduh Untung Untung Hahaha Dapet duit banyak nih gua besok Ntar kalo dia nanya Gua bilang aja gua dapet cuma tiga ekor Hahaha Lanjut ah Lah Kok gak ada jangkriknya Wah Pasti gara-gara si elektriak teriak nih tadi Baru banget tuh anak Wah jadi kesel gua Bada kemana ya jangkriknya Aduh Ya Bada lepas semua jangkrik gua Eh 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 Ah Kampret Gara-gara akar sialan nih Dasar akar gak guna Rasa ini Jalan lu Jalan lu Gara-gara lu nih Jangan gua lepas semua Ah Nyari lagi dah gua Padahal lompat kemana tuh jangkrik Ah Kesana deh Lah kok kesini lagi gua Coba kesana deh Duh Kok gua ada disini lagi sih Gak beres nih Duh Harus kemana nih gua Kesana deh Kok gak sampai-sampai ya Perasaan gak sepanjang ini Dah jalannya tadi Nah abis itu tuh Semanjang jalan Gua cuma ketemu sama pohon-pohon Di kanan kiri gua juga Sama sekali gak ketemu siapa-siapa Gua udah bolak-balik Tapi tetep aja gak ketemu jalan pulang Terus tau-tau gua ada dirumah Pak Ustadz sama Alek Gak tau dah kenapa Tau-tau gua bisa sampai dirumah Pak Ustadz Mungkin karena akar yang lu injek-injek itu kalilan Bisa jadi tuh akar ada penunggunya Dan marah karena lu injek-injek Akhirnya sengaja bikin lu linglung Untung aja ketemu lu Kalo gak ketemu mah Udah gak tau nasib lu kayak gimana Iya Jok Sama kanan